Intro Terima kasih ada masih bersama kami dalam IDN Channel Pemirsa Di segmen ini kami akan menyampaikan sejumlah kinerja keuangan emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia Kali ini akan disampaikan oleh Fajar Wayo Selamat siang Fajar apa kabar siang hari ini? Halo siang masih semangat tentunya Semangat terus ya Nah kalau kita berbicara mengenai sektor properti ini ya Yang kalau kita lihat sepertinya sudah mulai ada perbaikan Apakah ini juga berdampak terhadap kinerja keuangan emiten properti di Bursa Efek Indonesia? Sektor properti yang memang masih cukup menarik Ternyata capaiannya di kuartal 1 ini cukup signifikan Liani Dan kita berharap di kuartal berikutnya juga masih akan stabil Silahkan dengan laporan Anda Ya baik Liani dan Pemirsa Dekcewa kembali bersama saya Fajar Wayong Dalam informasi seputar emiten dari Bursa Efek Indonesia Dan kali ini sektor properti menjadi sejian kami untuk Anda Pemirsa dua emiten yang sudah mencatatkan kinerjanya sampai dengan kuartal 1 2019 Kita coba lihat bagaimana Sebetulnya pencapaiannya apakah memang positif dibandingkan dengan kuartal 1 di tahun lalu Ataukah justru mengalami penurunan Kita coba cermati bersama Dari dua emiten di sektor properti ini Yang pertama ada kawasan industri Jababika atau emiten dengan kode saham KIJA Kita coba lihat bersama Pemirsa di mana sampai dengan kuartal 1 2019 Kawasan industri Jababika atau KIJA ini berhasil mencatatkan pendapatan dengan total nilai Sebesar 584,75 miliar rupiah Dan jika kita bandingkan dengan kuartal 1 di 2018 lalu KIJA mencatatkan pendapatan sebesar 493,26 miliar rupiah Ini berarti masih terjadi pertumbuhan secara tahunan atau secara yuronir Yakni sebesar 18,54% Tentunya raihannya masih cukup baik Jika kita lihat sektor properti yang memang sampai dengan saat ini masih membutuhkan berbagai katalis positif Begitu ya untuk kemudian sektor ini dapat menggeliat lebih lanjut Sementara dari sisi bottom line kita coba cermati KIJA apakah kemudian laba juga tercatat mengalami pertumbuhan Kuartal 1 2018 KIJA memperoleh laba sebesar 15,06 miliar rupiah Tidak terlalu besar dan jika kita bandingkan dengan kuartal 1 di 2019 kali ini Laba KIJA sebesar 76,65 miliar rupiah Dan lagi-lagi pertumbuhannya lebih signifikan dibandingkan top line yang tadi kita coba ulas Dimana secara tahunan bottom line dari KIJA ini tumbuh sebesar 408,96% Atau hampir menyentuh angka 5 kali lipat dari capaian di kuartal 1 2018 lalu Sementara itu dari sisi raca liabilitas dan ekuitas Apakah kemudian emiten ini masih bergantung cukup besar kepada liabilitas Kita coba lihat dimana liabilitas di kuartal 1 2018 lalu sebesar 5,73 triliun Sementara di kuartal 1 2019 liabilitas dari KIJA ini kita lihat ke level 5,82 triliun Berarti terjadi kenaikan meskipun memang tidak terlalu jauh Sementara ekuitasnya sendiri juga mengalami kenaikan tapi lagi-lagi hanya kecil saja Dari 11,78 triliun rupiah ke level 11,95 triliun rupiah Tapi dari dua posisi begitu ya liabilitas dan ekuitas Akhirnya ini memang masih cukup stabil Jika kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu Dimana KIJA mencatatkan debt to equity ratio atau DER Ini di level 0,48 kali dan juga masih sama tidak mengalami perubahan sampai dengan akhir Maret 2019 Dimana DER di level 0,48 kali atau bahkan masih di bawah level 50% Dan ini sepertinya masih menjadi indikasi yang cukup positif juga untuk KIJA Sementara jika kita lihat dari sisi liabilitas begitu ya Ada satu isu yang juga memang masih menjadi isu utama di pasar modal terkait dengan kawasan industri Jawa BK Dimana sampai dengan saat ini Bursa Efek Indonesia masih mensuspensi maksud kami saham KIJA Karena adanya isu potensi risiko gagal bayar atau default atas surat utang atau notes yang diterbitkan oleh anak perusahaan Dan inilah akhirnya yang menyebabkan Bursa Efek Indonesia meminta klarifikasi di beberapa waktu kemarin Untuk kemudian mendengarkan apa sebetulnya penyebab dari default yang mulai terdengar di pasar modal Indonesia Dan akhirnya sampai dengan saat ini saham KIJA masih terkena suspensi dan belum ada informasi lebih lanjut sampai kapan begitu suspensi dilakukan Karena kita lihat tadi memang liabilitasnya masih tercatat cukup besar meskipun ada porsi juga disitu dari sisi anak perusahaan dari KIJA Tapi kita akan coba cermati bersama sampai kapan begitu Bursa Efek Indonesia nanti akan membuka suspensi dari saham KIJA ini Sementara jika kita lihat secara bisnisnya begitu ya KIJA meskipun memang masih diterpah masalah Tapi lokasi bisnis dari KIJA sendiri mungkin Anda juga termasuk yang setiap hari melewati daerah tersebut Ada dua lokasi bisnis utama yang pertama di Cikarang senilai 600 hektare Kemudian juga ada di Kendal Jawa Tengah sebesar 600 hektare Dan inilah dua lokasi bisnis yang menjadi tumpuan dari operasional KIJA sendiri Dan kita harapkan memang KIJA di tengah masih menghadapi masalah dari Bursa Efek Indonesia terkait risiko default ini Masih terus memacu kinerjanya begitu ya agar tidak terpengaruh Meskipun sampai dengan saat ini sahamnya bahkan belum bisa untuk ditransaksikan oleh Anda Mungkin para investor atau trader di pasar modal Indonesia Meskipun masih disuspensi kita coba lihat pergerakan saham dari KIJA ini sebetulnya seperti apa Selama enam bulan terakhir Level saham dari KIJA memang belum terlalu bergerak jauh dari bulan Februari lalu Dimana 258 rupiah menjadi level harga saham KIJA Kemudian bergerak 248 di bulan Maret Kemudian mengalami kenaikan sedikit namun tidak terlalu besar Sepertinya ini masih sideways saja harga saham dari KIJA 250, 282 Namun mengalami kenaikan di bulan Juli ini ke level 304 Dan ini masih menjadi level terakhir harga saham KIJA Semenjak dilakukan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia di level 304 rupiah per saham Dan jika kita lihat selama enam bulan terakhir masih terjadi kenaikan 18,75% Dan bakal secara year to date memang masih mampu bertahan di atas 10% Capaian harga saham dari KIJA dari awal tahun 2019 Dan kita harapkan akhirnya KIJA dapat menyelesaikan masalah yang ada Sehingga Anda mungkin bisa kembali melakukan transaksi di saham kawasan industri Jabo BKTBK Terima kasih telah menonton!